Isak tangis putri bungsu sopir mobil Rush, ayah dan lima kakaknya tewas ditabrak kereta api di Deliserdang. Kecelakaan maut menimpa satu keluarga yang menumpangi Toyota Rushnopol BK1496MA di Deliserdang, Minggu, 21 Juli 2024, siang. Mobil itu ditabrak kereta api tanpa palang pintu perbatasan Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam dengan Desa Sumberjo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deliserdang. Akibat tabrakan itu, mobil yang ditumpangi tujuh anggota keluarga itu terpental. Enam orang diantaranya tewas. Korban adalah Ramses Manulang, suami dan lima anak lainnya dinyatakan meninggal. Sementara Herawati Manurung, 51, sang istri mengalami luka-luka. Dalam peristiwa itu, anak bungu Ramses dan Herawati, setia Manulang 14 tahun selamat. Dia tidak ikut dalam perjalanan mobil ke kota Medan itu. Tetangga korban, John Nainggolan menuturkan setia Manulang tidak ikut pergi jalan-jalan karena saat itu sedang tidur. Ia ditinggal di rumah bersama bohunya, bibik, dan sepupunya. Mereka tidak ikut lantaran mobil juga tidak muat. Saat jasad korban sampai di rumah, tangisan setia Manulang, 14, anak bungsu korban yang saat itu terdengar paling kencang. Meski tidak banyak mengeluarkan kata-kata namun tangisannya terdengar meraung. Wajahnya tampak sembab saat itu. Beberapa tetangga tampak menguatkannya. Sabar ya kau, Boru, peluk para tetangga. Setia yang masih kelas 1 SMP ini tidak mau jauh dari peti jenazah ayah dan abangnya. Saat itu jenazah ditempatkan di ruang tengah. Ia tampak menangis setiap jenazah dibuka dari peti.